Saksikan dan ikuti webinar Leader Talk INews, Sulawesi Selatan menuju di Normal. Pada hari Kamis 11 Juni 2020, pukul 13.30 hingga 15.30, waktu Indonesia Barat. Bersama Utsia Firdausi dan Nana Jamal, live streaming melalui kanal Youtube, INews Portal, dan Official INews. Terima kasih. Akibat tumpahan tanah merah dari turuk galian yang terkena hujan, jalanan di kecamatan Cibadak, Lebak, Banten menjadi sangat licin. Akibatnya harus lalu lintas terganggu. Jalan menanjak dan licin mengakibatkan sejumlah warga terjatuh. Kecelakaan beruntun pun tak terhindarkan. Harapan saya masyarakat yang ada di sini, tanjakan ini lebih berawan, karena terlalu nanjak. Posisinya harapan saya tolong diperbaiki dengan bisa jangan terlalu nanjak gitu. Harus digali dulu, seperti itu harapan saya masyarakat itu. Sering terjadi kejalanan di sini, Pak? Yang terjadi di sini, masyarakat di sini sering terjadi. Mobil, motor, mobil itu sering terlihat, karena licin, jangan licin, tidak terlalu ketanjak. Jika turun hujan, akses jalan berubah layaknya ajang off-road, karena jalanan dipenuhi lumpur dan banyak kendaraan yang kesulitan melintas. Pakai sedikitlah, tuh. Apa bu harapannya, Bu? Tapi suruh tolonglah, ada penjaganya di situ, jangan dilolosin aja. Warga menutup pihak pengelola Galian Tanah bertanggung jawab. Warga juga mendesak pemerintah setempat turun tangan mengatasi masalah ini, agar tak makin banyak jatuh korban. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, AINews, melaporkan. Setelah sempat ditutup, kini komplek Candi Borobudur siap dibuka kembali. Pengelola mengadakan simulasi New Normal untuk menjambut kunjungan wisatawan dengan standar tatanan baru. Sejumlah simulasi dalam rangka persiapan New Normal disiapkan melalui Candi Borobudur. Simulasi diadakan untuk mempersiapkan kunjungan wisatawan dengan standar tatanan baru. Nantinya, pelaksanaan operasional Candi Borobudur juga akan mengacu pada protokol kesehatan COVID-19. Candi Borobudur ditutup untuk wisatawan sejak tanggal 20 Maret lalu. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus korona yang berpotensi terjadi dalam kunjungan rombongan wisatawan. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar daerah-daerah yang mulai memberikan relaksasi atau pelongkaran wilayah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ini disampaikan Presiden saat mengunjungi Kantor Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Jakarta. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Rabu Siang mengunjungi Kantor Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19. Presiden memberikan instruksi dalam penanganan virus korona di Indonesia. Terutama dalam masa transisi menuju tatanan hidup baru atau new normal, Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat dapat beradaptasi dengan virus korona. Presiden juga mengingatkan agar daerah-daerah yang mulai memberikan relaksasi atau pelongkaran wilayah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pembukaan sebuah daerah menuju sebuah tatanan baru, masyarakat yang produktif dan aman COVID-19 perlu saya ingatkan, harus melalui tahapan-tahapan yang ketat, harus melalui tahapan-tahapan yang hati-hati. Jadi jangan sampai ada kesalahan kita memutuskan sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah karena tahapan-tahapan tidak kita kerjakan secara baik. Presiden juga kembali instruksikan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 agar terus mensosialisasikan protokol kesehatan agar masyarakat disiplin guna memutus rantai penyebaran virus korona di Indonesia. Indonesia kembali mencatatkan penambahan COVID-19 tertinggi dalam sehari. Hari ini terdapat penambahan 1.241 pasien positif COVID-19 di mana yang tertinggi di Jawa Tibur. Memberikan tambahan kasus positif yang kita konfirmasi sebanyak 1.241 orang sehingga totalnya menjadi 34.316. Kalau kemudian kita rinci lebih lanjut tentang kasus positif ini maka kita dapatkan penambahan di lima provinsi. Yang pertama adalah Jawa Timur hari ini melaporkan 273 kasus konfirmasi positif dan 97 sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan 189 dan melaporkan 53 sembuh. DKI Jakarta 157 orang dan melaporkan 146 sembuh. Jawa Tengah meningkat 139 orang dan melaporkan 118 orang sembuh. Kalimantan Selatan 127 orang positif baru dan 10 orang sembuh. Penambahan kasus positif ini disebabkan karena tracing yang agresif dilakukan sehingga bisa kita lihat bahwa sebagian besar penambahan kasus ini adalah spesimen yang dikirim oleh puskesmas atau dinas kesehatan. Tidak didominasi oleh spesimen yang dikirim oleh rumah sakit. Ini adalah bukti bahwa memang tracing yang agresif akan bisa menangkap begitu banyak kasus positif dan sudah barang tentu kita akan menginginkan kasus ini kemudian melakukan isolasi dengan sebaik-baiknya secara mandiri agar tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Pemirsa tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi. Pandemi COVID-19 juga menghambat reaktivitas anak karena aktivitas mereka terpaksa dipatasi selama corona masih mewabah di Indonesia. Tiga bulan sudah Ahmed tidak dapat menyeluruhkan bakatnya sebagai penabuh gendang di tim Marawis Eyasan Yatim Piatu Darul Aitam Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Selama pandemi COVID-19 kegiatan Ahmed bermain Marawis terpaksa harus terhenti. Tak hanya itu sejumlah acara yang mengundang Ahmed dan teman-temannya untuk tampil pun gagal digelar. Selama pandemi Ahmed hanya berdiam diri di rumahnya kegiatan belajar pun ia lakukan dari dalam rumah. Bocah kelas 5 SD ini pun mulai merindukan momen berlatih bersama kelompok Marawisnya. Kan lagi ada musibah COVID-19 jadi gak bisa main lagi. Apa yang dialami Ahmed dan kawan-kawannya ini mendapat perhatian dari MNC Peduli. Bersama PT Produser Pangan Indonesia MNC Peduli memberikan sedikit keceriaan bagi anak-anak yatim ini dengan memberikan paket makan siar. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan semangat bagi anak-anak untuk kembali beraktifitas dan berkreasi di tengah pandemi. Selama masa pandemi ini kami akan terus berusaha untuk menyalurkan bantuan sebisa mungkin. Kami juga masih terus menggalang dana lewat media-media kami. Harapannya tentu agar masyarakat seluruh Indonesia juga mau tergerak gitu ya untuk berpartisipasi. Ya, terima kasih banyak kata sumbangannya. Semoga di masa yang akan datang bisa balik lagi. Alhamdulillah biar lancar MNC Pedulinya biar lancar. MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia akan terus menggandeng para pelaku UMKM untuk menyediakan nasi kotak untuk petugas medis dan masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu MNC Peduli mengajak pemirsa di rumah berdonasi untuk menangani dampak wabah virus corona. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!